walaupun rangsasukat kata ini berangkat jam pintar ngetan lagi waw sudah 26 tahun pensiun nah ini kita lihat rumahnya Mbak B ini rumah jaman kuno iya juga ini bapak itu geladak-geladak pun pintar generasi Mbak ini seperti ini tapi yang ini londok ini putaran Mbak B itu ada yang di Belanda ini pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pemirsa kembali berjumpa dengan channel sahabat alari belura nah tak usah banyak kata ya pasti pemirsa sudah tahu ini kita berada di mana karena ada tulisannya di depan itu kita berada di kelurahan tambah Rejo kecamatan Blura kabupaten Blura Jawa Tengah di depan ini merupakan kantor kelurahannya atau kawasan sini itu terkenal dengan sebutan wilayah PLOTOT atau plotot nah ini di depan kita SDN tambah Rejo jadi kita akan bernostalgia ya kemarin ada yang request Pak Sutresno ya kalau nggak salah yang setia mengikuti channel sahabat alari belura katanya beliau nya itu asli kelahiran tambah Rejo atau plotot ini yaitu di wilayah Mbangking nah kita akan ajak pemirsa untuk bernostalgia menuju ke wilayah Mbangking ya salah satu pemukiman warga yang lokasinya deket dengan kota tapi disini itu serasa desa seperti apa sih keseruannya ini kita juga bernostalgia dulu kita pernah bertugas disini ya sebagai babin kamtik mas kelurahan tambah Rejo ini ada TK ya di sebelah kanan ini ibu-ibu pada berangkat mengantarkan anaknya nanti sekolah nih ibu? iya Pak oh nampak tengah jeng wawadih iya pinter ya dek iya Pak ini diantar naik sekolah apa? naik sepeda iya 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 di panen apa pak? ini melon abkiran oh melon abkiran ini pakan mentok mas ini sudah ditanamkan melon gagal pertama faktor juara oh gagal iya cuacanya terlalu panas berarti tidak? panas di samping hidulnya terlalu panas setelah bibit jadi kualitasnya kurang jadi bibit itu daun tiga ya daun tiga tanda-tandanya gagal oh gantan yang mereka ini terserah apa ini? saya harap pak saya kasih dari duluan yang berlalu yang berlalu apa yang berlalu ini bagiannya ini bagiannya ini juga menonton tugu masuk dukuan jadi jalurnya jalur buntu mas tugu ini yang berlalu pak? baru pimpinannya pak uki oh jaman lorai pak uki iya pak uki ternyata pak uki di tugu nya baru rakyat ini seneng kalian oh iya setiap ada proposal selalu ditanggapi di respon dan masyarakat hmm ini ternyata apa namanya sedulur di wilayah tambarjo ini pada merindukan pak uki iya semestinya kan sejarah memimpin daerah atau desa itu dia lebih memperhatikan hmm jadi memasyarakat memasyarakat iya iya oke itu kan ya komunikasi rakyat terus kepala-kepala RP dan sebagainya sering sering ngobibat hmm alhamdulillah gitu mabuk seperti itu kita doakan untuk pak uki semoga semakin sukses dan juga keluarga lu anu pak nama video youtube oh iya iya nama youtube yang sahabat al-arif blura oh ini ini pabrik kerupuk ini berjaga kerupuk eh kerupuk eh laris laris dan ini untuk jalan al-mahiram atau gini ini di depan ada gapura desa bertuliskan kampung bangking ini yang terakhir tengah ratan ini terakhir merusak pandangan wajah jadi orang estetik apa Tugune nah itu ini belok ke arah kiri itu juga masih ada kawasan perkampungan terakhir 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 Kepala tetap selamat menikmati Kampung yang sejuk dan tenang Di sini itu dekat sekali dengan kota ya Dari sini menuju ke Alun-Alun itu cuma 5 menit perjalanan Makanya tadi saya bilang ini itu kawasan kota tapi serasa seperti di desa Ini masih akan berjalan lagi kita menuju ke istilahnya pol paling ujung Terima kasih telah menonton! 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 Tumpukan-tumpukan rencek-rencek kecil Mengapa saya bilang kawasan bangking ini kawasan kota tapi serasa desa Karena di sini nuansanya itu juga seperti kampung ya Oh ini ada mbi Ini Dambinya Oh Oh ngarit Bagus pakan sapi Oh Oh Ini kambingnya Dan rumah-rumah yang masih bernuansa klasik seperti ini Nah ini lorong-lorong desanya Coba kita masuk ke sini Coba kita masuk ke sini Hmm Lohan-lohan Lohan-lohan mas Ya Ini Lohan-lohan Kelincau-kelincau Nama video Youtube Ya Ya Kulah Arif Ya Hmm Ini mereka itu berarti Dari itu pun berarti Pak Bangking Ini Bangking Dukuan Dukuan Bangking Kelurahan Tambah Tambah Rejo Pelotot itu nggak Cuma yang terkenal Pelototnya itu Ini mereka Dukuan 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 Berarti mereka masih mau tolong Dalan-dalan Ini Ini Itu juga Dugi Oh Dugi kampung-kampung mereka Piyamba berarti pencuntel untuk polnya itu kali berarti yang sakit tembus pun di sini suko ramen itu lewat kali ini waktu jembatannya ini semua sudah berarti pencuntel untuk pengembangan sebab itu apa pak? ini kenapa bisa mencunculkan ini? ini juga bisa mencunculkan atau kita bisa mencunculkan kita bisa mencunculkan apa yang ini pak? itu ada 6 m2 ada yang bisa mencunculkan ini yang manual manual ini ada mesin dos loh berarti ada mesin dos yang dikombin itu pak? tidak tidak ada yang jangkau mas ini masih ada mesin dos manual tidak nanti ada apa yang ini dami ini itu sampai dosnya ada yang dosnya grafiak sumerambah ramah tamah warga yang ada di desa inilah ciri khasnya warga blura meskipun kita tidak kenal tapi asal kita baik asal kita sopan mereka menanggapinya lebih baik lagi nah masih dari kawasan bangking ini kawasan bangking kita bernostalgia ya halo pak sutresno ini kita belusuan ke kampung anda ya kemarin apa request katanya pengen diajak jalan-jalan ke bangking pak nah ini rumah-rumah khas klasik jawa nah tadi bapaknya bercerita ini lurus kesini itu masih ada pemukimannya ini lewat jembatan kecil hanya bisa untuk akses sepeda motor saja bapaknya berada di bawah itu sedang mencanggul pak derek langkung gak mau nopo nih ku oh Bismillahirrahmanirrahim monggo pak nah ini aksesnya seperti ini Bismillahirrahmanirrahim berjalan berjalan pelan-pelan ini nah masih ada kawasan perkampungan kita coba kita coba belok yang ke arah kanan sini nah ini sampai persawaan warga pemirsa kita parkir sebentar hmm arah sini pak mereka pun pol cuntel mentok mereka nggak oh oh ini tembus sawah-sawah mereka ketembus ini suko rame pak berangkat jam pintar oh suket bon angel ternyata suket bon angel hmm amat pak ini ada yang suko rame ada yang tapi di dalamnya ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang berarti jembatannya ya pak jembatan oh di arah mereka oh oh ini jalan raya ini ya kalau lewat ini tidak 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 apa yang bagaimana ya berarti orang merah juga tidak tidak juga tidak terdapat tidak itu memang malih itu tidak Terima kasih. Terima kasih. Ini rumah-rumah yang klasik, rumah model zaman dulu, dan ini ada tumpukan jerami juga buat stok pakan sapi. Ini rumah-rumah warga, pagi hari seperti ini sepi. Mungkin karena pada beraktifitas di sawah. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan kembali ke arah kota ya. Nanti kita akan mampir ke temannya Pak Sutresno, yaitu ke temannya, eh, ke tempatnya Mbah Sarbi, yang juga bapaknya dari Mbak Debi yang tinggal di Belanda saat ini. Kita akan silaturahmi ke tempatnya Mbah Sarbi. Amit, Bu. Ini kita akan mampir ke rumahnya Mbah Sarbi, yang merupakan seorang purnawirawan Polri, temannya Pak Sutresno yang ada di Samarinda, dan orang tuanya Mbak Debi yang ada di Belanda. Kita ajak bernostagia, ini sebuah rumah sederhana di wilayah Bangking. Lohan-lohan, Mbah, di belakang dulu. Bapak, di belakang dulu, Mbah. Bapak, apa ini Mbah? Ya, banyak pun sama ini. Oh, saling meriah, Mbah. Nah, ini kita ketemu dengan Mbah Sarbi. Usianya pun pintan, Mbah, Jodhani. 74 tahun. Tapi itu saya semangatnya, Yob. Wah, saya semangatnya tetap. Wah, lah. Semangatnya, Mbah Sarbi. Ini Mbah Sarbi, ini seorang pensiunan Polri, yang sudah pensiun pintan tahun, Mbah. Seberapa tahun? Sudah 26 tahun pensiun. Nah, ini kita lihat rumahnya Mbah Sarbi, ini rumah zaman kuno, ya Mbah. Iya, tinggal ini Bapak. Geladak-geladak. Pintan generasi, Mbah, ini berarti? Ini yang saya ingin berada. Oh, ini foto-fotonya, ya? Nah, ini anak-anak itu yang saya ingin berada. Pertanyaan ini, bibunnya aku, Dian Kadili, damai-aman. Nah, ini Mbak Debi ya, yang kemarin nelpon, katanya kangen, ingin direviukan, dolan Tenggini Mbah Bi. Ini kita sudah dolan. Oh, ini kok, Mbah? Iya, Mbak Debi. Yang kemarin nelpon. Yang kemarin nelpon. Di foto-fotonya, Mbah Sarbi, zaman masih Dines. Nah, kopral kepala, damai-mah pakai, Mbak. Kopral kepala, Mbak. Kopral kepala, Sarbi. Ini kita bernostalgia. Iya, dan kemarin ini, Mbak. Wanten, apa? Pemirsa sahabat Al-Ariblura ini, aku saking sama Rinda. Nah, dari aku lo, pengen dijak dolan meriki. Nah, ini pun Pak Tres. Tres itu sama lecengku kok. Oh, dari pinara, Mbak? Iya. Oh, ini kok leceng-leceng jendeng? Iya, leceng sama Rinda. Aku poro kerto. Karena lecengku menerjauh tak tiga, ya. Banyu Biru, poro kerto, sama Rinda. Oh, seluruh. Nah, yang candi itu kena sama Rinda, ya. Yang poro kerto kena jahat jemur. Yang banyu biru kena jahat jemur. Berarti Pak Tresnya ku leres leceng jendengan, gitu? Iya, leceng. Yang candi kena samar Rinda. Ya, aku kerto kena jahat jemur, aku lagi busuk diriku. Pak Tresnya dalam ini pun yang sebelah ini, Pak? Iya, aku sama kuburan, kekuburan, 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 kekuburan. Oh, yang arah jurusan JTIS ini kok. Iya, apa yang kebakaran ini, kebakaran ini dulu, ya. Nah, ini Pak Tres, nanti saya jendengan lihat video ini. Ini saya mbak B, saya gagah kayak begini, Pak Tres. Kalau ini dikirimkan kripek. Saking sama Rinda. Ya, Tres, ya. Oke. Mbak, mungkin ada salam atau titik pesen kagam Pak Tres ini. Ya, salam warna Tres. Berbahagia yang penting. Hidup itu dengan santai. Tidak usah melompok. Tidak usah berkosok. Tapi nyatet. Itulah pesan saya. Mbak Etrus, pesen kagam Mbak Debbie ini. Kalau Debbie, itu tiap hari mending ngebel begini. Tidak. Tiap hari ngebel, Bu. Ini. Tiada hari lupa tadi. Setiap hari pasti ngebel. Tidak usah berkosok. Tidak usah berkosok. Iya, Mbak. Kalau anak-anak. Ini tahun ngarep sampai mulai, Mbak. Ini kan mau mati. Hmm. Ini yang saya ingin mencari. Lajan-lajan baru ini baru bisa. Mbak Putri. Mbak Belonjot apa ini, Mbak? Iya. Tukang Belonjotnya. Oh. Tukang Belonjotnya sudah tukar. Oh, iya. Ini foto-foto jaman dulu ya. Iya, 2004. Mbak Debbie bisa bernostalgia ini. Akurang Londol beran-lalu. Oh, jenis kan. Ya. Teng Londol beran-lalu. Pem-em-teng Lundol. Pem-em-teng Lundol. Iya, itu tidak. Ternyata Mbak Be itu sudah tiga kali duluan ke negara Belanda. Tidak usah berasal. Tidak usah berasal. Tidak usah. Pesawatnya dari Jakarta itu 14 jam. di Cokok, Kalimantan, tahun 16 tahun itu lantai ini Mbak Debbie ini, Mbak? iya ini Mbak Debbie putranya pun pintar, Mbak? itu, itu lantai foto Pak Rolat lantai foto, lantai Debbie bareng itu lantai, lantai kira-kira itu lantai, 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 lantai oh, ini pas mantai nantai iya, ini mantai nantai, ini pas aku lantai iya, ini hmmm aku ketemu gajar pranawan-pranawan di jumlahnya ada orang juga, Pak anak-anak, 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 Pak Sarbis gajar kan nangkulisih di rumahnya Mbak Sarbi ini Mbak Debbie nari ya, Pak? sarjana tari sarjana tari ya? iya ini lantai tadi wah, capek-capeknya cilik, Mbak? he? capeknya kok unik nih capeknya? he? 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 iya, mau nantai nantai ini apa? nantai ini, gue ada nih capeknya unik nih, ornamen-ornamen capek iya ini dure, apa yang nantai ini? pian ya, Mbak? iya, pian ini, ini, kayaknya, kayu ini, kayaknya, kayu jati ya wang, 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 wang jadi, ini, aku pon sepoh terus sih, sehatnya ngetan gembolannya nanti apa, Mbak? ini, saya takkan gembolnya pertama, sumar kesannya lah tapi, dengan tasatan pengenandung mundur jadi, mbak, ini enggak Setelah kita berkunjung dari tempatnya Mbah Sarbi Ini kita akan kembali ke arah kota ya Jadi dari kawasan Bangking ini Untuk menuju ke kota itu cuma sekitar 5 menit Ini kita mendapat info rumahnya Pak Sutresno Itu berada di jalan dekat dengan jalan raya yang ke arah jetis Nah ini untuk Pak Sutres spesial kita review-kan Ini kampung halaman Anda ya Kawasan Bangking, kawasan Plotot Yang ada di Keluraan Tambah Rejo Kecamatan Belura, Kabupaten Belura, Jawa Tengah Ini kita berjalan pelan-pelan saja ya Pak Amit Ini rumahnya Pak Sutres, entah yang mana Semoga videonya bisa untuk bernostalgia Apakah rumah kosong ini Apakah yang mana Nggak Pak Jalan-jalan ini Nah ini akhirnya kita sampai ke kawasan kota Jalan utama Yowis mungkin gitu dulu Terima kasih Tetap semangat Salam sehat segera ras Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh